Tegakkan Kepala Garuda, Timnas Indonesia takluk atas Irak, pada perebutan peringkat 3. Timnas Indonesia U23, gagal lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024, usai mengalami kekalahan atas Irak, dalam perebutan peringkat 3, di mana skuad Garuda berjuang hingga 120 menit, untuk bisa lolos ke Olimpiade tahun ini, namun, Dewi Fortuna masih tidak berada di pihak Timnas Indonesia, usai takluk, dengan skor 21. Sejatinya Timnas Indonesia U23 sempat unggul lebih dulu, dari Irak, melalui gol, yang disumbangkan oleh Ivar Jenner, pada menit ke-19, namun, Irak langsung bisa menyamakan kedudukan, sebelum babak pertama usai, skor 1 sama pun bertahan hingga babak kedua, kekalahan Timnas Indonesia, terjadi di babak Extra Time. Kekalahan yang dialami oleh anak Asusin Taeyong, membuat mereka gagal lolos ke Olimpiade Paris, tahun ini secara otomatis, di mana Timnas Indonesia, harus melakukan babak playoff lebih dulu, menghadapi wakil dari Afrika, yaitu Gini U23, di babak playoff, Timnas Indonesia harus bisa meraih kemenangan, kalau ingin berlaga di Olimpiade. Walaupun gagal meraih kemenangan, dalam laga perebutan peringkat 3, atas Irak, pujian tetap harus diberikan kepada skuad Timnas Indonesia U23, yang sudah berjuang semaksimal mungkin, bahkan piala Asia U23 ini, menjadi yang pertama kalinya, dan langsung berhasil menciptakan sebuah sejarah, dengan lolos ke babak semifinal.